Setahun sudah suami-suami saya bersama Bapak di surga. Terima kasih Amerika yang telah menyediakan tempat bagi suami saya dan saya ketika saya meninggal. Ketika saya mati, saya juga akan dikuburkan di tempat ini tanpa biaya apapun. Terima kasih Amerika dan terima kasih terutama Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwan Villa, 10 hari kita sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Dan setelah Idul Fitri, biasanya kita habis-habisan. Dan mari kita berkarya lagi, bekerja lagi untuk melanjutkan hidup dan menyambung hidup sampai bertemu dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Sahabat Iwan Villa, kita mendapatkan hiburan baru yaitu Lindsay atau sering menamakan dirinya adalah Dewi Bulan. Saya yakin dia ini adalah keturunan Chinese karena wajahnya ada mirip-mirip Chinese sama mirip-mirip Nyemot. Jadi dia mungkin keturunan Chinese dan juga antara perselingkuhan Chinese dengan Nyemot. Mungkin begitu ya. Karena dia mirip dari keduanya. Sahabat Iwan Villa, saya ingin mengungkap kasus atau merabah-rabah kasus. Sebetulnya kenapa sih Dewi Bulan ini atau Lindsay ini dia itu begitu benci terhadap Islam. Karena beberapa tahun yang lalu dia itu sering hadir sebagai pembicara. Dan dia itu menamai dirinya juga evangelis katanya begitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal evangelis berarti ada hubungannya dia dengan kependetaan. Kalau sudah ada hubungannya dengan kependetaan berarti bisa jadi dia juga butuh perpuluhan. Bukan jaminan kebahagiaan. Buat Anda nih semua yang semuanya sudah menerima Yesus. Saya yakin di sini tidak ada yang mu'alaf ya. Saya yakin di sini tidak ada yang mu'alaf. Saya yakin di sini semuanya anak-anak Tuhan. Yang mengerti firman Tuhan. Yang sudah menjadi milik Tuhan. Dan sudah mendeklarasi bahwa hidupku milik Tuhan. Tapi kalau duit milik saya dong. Itu kan belum apa-apa lagi MU dan mulai melawa. Tuhan aku serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Termasuk hutang-hutangku semuanya Tuhan. Tapi kalau duit milik aku Tuhan. Giliran bayar perpuluhan nilap. Giliran diminta persembahan. Pelit. Giliran suruh kasih tips. Pelit. Pengen ketawa gitu. Karena hidup di Amerika itu dia tentunya tidak murah ya. Dan suaminya ini adalah seorang tentara. Tentara yang pernah menginvasi Vietnam. Jadi dia adalah janda yang baru ditinggal mati sekitar satu tahun lebih. Atau mungkin matinya Januari tahun 2022 ya. Tentunya kalau dia itu seorang tentara dan mati. Matinya bukan dalam kerang maksud saya. Tetapi kita bisa merabah-rabah bahwa sebelum kematian suaminya itu. Mungkin suaminya adalah orang yang sakit ya. Sakit, lama, terus kemudian mati. Nah ini berarti menandakan bahwa dia sudah lama tidak mendapatkan jatah. Saya tidak akan lanjutkan ya sahabat. Karena kalau urusan jatah biasanya memang orang itu mudah marah ya kalau tidak terpenuhi. Sahabat Warfila, ini saya zoom ya fotonya. Jadi kelihatan sekali bahwa disitu tertulis Lari Durham. Nah ini suaminya Lari Durham. Tertulis lagi di bawahnya itu US Army Vietnam. Nah jadi dia pernah menjadi tentara yang menginvasi Vietnam. Vietnam Utara. Dan sejak Amerika menginvasi Vietnam ini dia itu tidak pernah menang. Ternyata Amerika ini walaupun dia itu negara adik kuasa katanya, negara adidaya katanya. Dia itu menginvasi Vietnam tidak menang loh. Saya itu masih ingat dua bulan yang lalu saya juga berada di Vietnam. Dan Alhamdulillah Vietnam itu negaranya sudah mulai makmur ya. Karena berhasil mengusir penjajah Amerika. Nah termasuk suaminya ini adalah penjajah tentara yang menjajah Vietnam. Vietnam ini mendapatkan bantuan dulu waktu berperang itu dari Rusia. Dan sekarang ekonominya mulai berkembang karena bantuan dari China. Vietnam ini juga orang-orangnya adalah orang-orang China ya. Kerturunan Tionghoa maksud saya. Dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak Amerika untuk menjajah Vietnam ini bukan biaya yang murah ya. Di situ sampai 14,3 triliun. Bayangkan duit 14,3 triliun itu kan bisa untuk melunasi hutang Indonesia yang 7 ribu triliun. Ya 7 ribu triliun. Nah berarti dua kali hutangnya Indonesia itu. Luar biasa ya Amerika itu makanya kenapa dikatakan negara dikuasa tapi juga merupakan negara yang paling besar hutangnya. Ya karena itu tadi. Karena Amerika ini sering membiayai invasi-invasi ke beberapa negara termasuk sekarang membiayai Ukraina berperang dengan Rusia. Padahal dia negaranya juga bukan negara kaya ya negara miskin sekarang Amerika itu. Karena hutangnya melebihi dari PDB-nya informasinya begitu. Nah inilah yang mensinyalir kenapa silinci atau Dewi Onyet ini suka marah dan suka menghina Islam. Ya memang nggak ada hubungannya. Tetapi mungkin karena jatah atau uang pensiunan milik suaminya itu sudah tidak cukup untuk membiayai hidupnya dan kedua anaknya yang kuliah di Amerika itu. Nah marahnya itu dihujamkan kepada umat Islam. Dihujamkan kepada Rasulullah SAW. Kalau tentang bagaimana hujatannya ya Anda coba nonton di channelnya Bang Tri ya. Kalau di sana hujatannya sudah diekspos sekian kali oleh Bang Tri. Dan saya pikir nggak perlu saya menghipus hujatan itu. Karena telinga saya juga nggak kuat ketika mendengarkan dia itu menghujat Rasulullah. Dia itu menghujat Allah. Luar biasa sakit hatinya itu. Padahal dia nggak pernah kenal dengan Rasulullah SAW. Tetapi begitu bencinya dia kepada Rasulullah. Bisa jadi karena dia itu juga mungkin sekarang merambah ke dunia kependetaan. Lalu dia menyadari bahwa gerejanya itu sepi. Dan akhirnya nggak bisa dapat perperluan. Ya seperti video yang tadi itu dia mengatakan kalau harta ini milik Tuhan. Eh kalau hutang ini milik Tuhan tetapi harta milikku sendiri katanya gitu. Ini kan orang PA beneran ini ya. Jadi sahabat Tuhan Vila saya pikir cukup saya akhiri begitu saja. Dan semoga ini memberikan tambahan informasi mengenai siapa sebetulnya Linci atau Dewi Onyet ini. Astagfirullahaladzim. Buat Anda nih semua. Yang semuanya sudah menerima Yesus. Saya yakin di sini tidak ada yang mu'alaf ya. Saya yakin di sini nggak ada yang mu'alaf. Saya yakin di sini semuanya anak-anak Tuhan. Dan sudah mendeklarasi bahwa hidupku milik Tuhan. Tapi kalau duit milik saya dong. Itu nggak jadi minang MU Tuhan. Aduh.